Sangat mengganggu gak Pak? Oh sangat, sangat mengganggu sekali. Jadi, apa, kalau 1-2 hari kemarin saat itu ditemukan, sangat mengganggu, sangat mengganggu sekali. Baiknya ya dibuang lah ya, kalau bisa digubur ya kubur, karena itu sudah gak layak dikonsumsi oleh manusia. Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak. Dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, karena Bapak Presiden pesan, jangan memberi kepanjuan kepada masyarakat yang kita sendiri gak mau makan. Jadi memang kemudian ya diberikan beras premium. Nah itu, dan kita sangat korek memang, begitu tanda rusak tidak boleh dibagi. Jika memang bantuan tersebut merupakan bantuan yang sudah kadaluarsa, maka kewajiban dari Kementerian Sosial tentu memastikan agar bantuan tersebut jangan didistribusikan kepada masyarakat. Namun, jika bantuan tersebut memang selayaknya didistribusikan kepada masyarakat, maka harusnya tidak ada penguburan bantuan sosial tersebut di Depok. Beras yang ditimpun adalah beras yang rusak di pengakuan dari pihak JNE. Yang kita lihat di dalam media sosial yang viral, beras yang ditimpun adalah beras yang rusak, jadi beras yang telah basah dalam perjalanan pengambilan dari udang bulung itu. Kemudian, mereka menganggap beras itu sudah menjadi milik JNE, karena JNE telah mengganti kepada pihak pemerintah. Biar tak jadi opini liar, Kang Tamil desa KPK segera usut untas. Komunikolog Politik dan Hukum Nasional KET Tamil Silvan akrab di sapa Kang Tamil turut angkat bicara soal temuan detektif medsos akun Kurawa, beras bansos TKI busung di gudang Perumda Pasar Jaya, Pulau Gadung. Kang Tamil juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat informasi kalau kasus ini telah dilaporkan ke KPK sejak 2022 lalu. Meski demikian, Kang Tamil tetap optimis KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri bekerja sangat profesional. Di sisi lain, Ibu Kang Tamil, nama-nama yang terjatuh di ruang media sosial alangkah baiknya melakukan klarifikasi. Sebelumnya, kabar pemberitaan KPK, Ali Fikri memastikan pihaknya akan mengusut dugaan korupsi program bantuan sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. PJ Heru tak tahu menahu soal bansos beras busuk era Anis Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu menahu soal bantuan sosial beras busuk yang viral di media sosial. Beras seribu ton busuk tersebut diketahui merupakan program bansos COVID-19 pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yang tidak terdistribusi ke warga karena dibiarkan menumpuk di gudang. Kasus ini pertama kali diungkap oleh pegiat media sosial Rudy Falinka dalam akun Twitternya Ed Kurawa pada 9 Januari 2023 lalu. Selama ini, isi kicauan Rudy Falinka di Twitter juga kerap mengecam program dan kebijakan era kepemimpinan Gubernur Anis Baswedan. Heru menjelaskan selama ini pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai rekonsiliasi data penerima bansos. Bahkan menurutnya, pembahasan itu sudah dilakukan hingga 3-4 kali. Kronologi temuan bansos busuk Melalui sebuah trik di Twitter, Rudy Falinka memberikan, membeberkan kronologi tudingan korupsi bansos pemprov DKI. Atas utasnya, tanggal 9 Januari 2023 lalu, ia mengatakan temuannya ini berawal dari info White Sheetal Blower yang menggambarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya Tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinal Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19. Ia menyebutkan Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai 2,85 triliun rupiah. Sontak hal ini pun menimbulkan tanda tanya baginya. Lebih lanjut, Rudy juga membeberkan sejumlah bukti temuannya mengenai kasus ini. Di antaranya adalah lokasi gudang penyimpanan bansos milik Perumda Pasar Jaya. Hebo Dugan Korupsi Bansos COVID-DKI 2020 BP BUMD jelaskan soal beras. Dugan Korupsi Program Bantuan Sosial Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 silam senilai 2,85 triliun rupiah. Ramai dibahas di media sosial. BP BUMD DKI Jakarta meluruskan soal kabar penimbunan beras bansos COVID-19 tahun 2020 di gudang Perumda Pasar Jaya. Kabar Dugan Penimbunan Beras untuk Bansos COVID-19 disampaikan oleh Pegi Media Sosial Rudy Valinka melalui akun tuternya Ed Kurawa. Rudy menyebut beras itu tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulau Gadung. Rudy menyebut pada 2020 silam, Dina Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga perusahaan untuk penyalurkan paket sembako yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Adapun nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap sebesar 2,85 triliun rupiah. Jutan itu juga menyertakan kondisi beras yang ada di gudang penyimpanan bansos di Pulau Gadung, di mana kondisi beras bansos yang menumpuh di gudang tampak menguning dan rusak. Rudy juga menyertakan analisa vendor hingga supplier yang mendapat jatah pengadaan bansos DKI Jakarta yang membuat sejumlah nama. Penjelasan BP BUMD DKI PLT Kepala BP BUMD DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan, beras yang ada di gudang Pulau Gadung itu merupakan stok sisa dari retail perusahaan. Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Dia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini. Detik.com telah berupaya menghubungi Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Tri Prasetyo. Namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan tak merespon. Komentar PJ Gubernur DKI PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespon dugaan korupsi bansos COVID-19 tersebut. Heru mengaku tak tahu menahu mengenai isu tersebut. Dia juga menekankan agar rekonsiliasi data terus ditingkatkan. Komentar ex TGUPP DKI Sementara itu, ex anggota TGUPP Anies Baswedan Tata Ujianti enggan mengomentari mengenai isu tersebut. Tata menyerahkan proses audit kepada BUMD terkait. Tata menyerahkan proses audit kepada BUMD tersebut. Terima kasih sudah menonton!